Apakah untuk itikaf itu bisa dilakukan di pusolah, Buya? Lalu kita ingatkan orang-orang yang malam ini tidak bisa itikaf di masjid Karena nggak ada yang nemeni seorang perempuan Nabi Muhammad kan itikaf, istrinya itikaf di masjid Saya perempuan, lalu suami saya nggak ada-ada, jadi saya nggak bisa itikaf di masjid, saya sedih Kalau saya sedih, niatmu sudah didengar oleh Allah Tapi jangan lelak tidur di rumah, yang repot di rumah tidur juga Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bu Ambil khusus, terima kasih banyak untuk guruku, guru tercinta Buya Yahya Pada kesempatan ini ada yang ingin saya tanyakan Walaupun sebenarnya itu pertanyaan yang ingin sekali saya tanyakan sebelum-sebelumnya Di mana esensi dari itikaf adalah menetap di masjid Buya Tapi sekarang ini banyak sekali didirikan musola-musola dengan tujuan berjamaah Yang ternyata banyak sekali musola itu dilakukan untuk berjamaah Tapi apakah untuk itikaf itu bisa dilakukan di musola Buya? Karena mengingat saya sendiri berniat Memang kalau untuk tujuan menetap di masjid It's okay saya lakukan niat tersebut Tapi terkadang saya ragu untuk Saya niatkan di musola itu Untuk saya buat Niat itikaf Buya Nah ini yang keraguan-keraguan ini Insya Allah bisa terjawab di malam hari ini Insya Allah oleh guru tercinta Buya Yahya Nah kemudian Di dalam musola Kalau di dalam masjid Kita ada namanya tahiyatul masjid Tapi kalau di musola apakah Bisa kita lakukan tahiyatul musola gitu Buya? Nah ini yang apa namanya Mudah sekali itu sering saya Temui Tapi sulit untuk saya Jawab hal-hal tersebut gitu Buya Terima kasih mungkin yang ini yang bisa saya sampaikan Sebelumnya terima kasih banyak Guru tercinta Buya Yahya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itikaf Kalau bicara tentang perbedaan diantara para imam Ada itikaf Yang menurut sebagian imam Disyaratkan harus dengan puasa Dan harus sehari semalam minimal Ini pendapat Cuman Alhamdulillah kita ikut Madhab Imam Syafi'i Di dalam madhab Syafi'i Itikaf bisa saja duduk sejenak Kemudian kita niat itikaf Sudah mendapatkan pahalanya Sekedar sejenak Sekedar kita membaca zikir Subhanallah atau apa saja Niat itikaf Sudah sah di dalam madhab kita imam Alhamdulillah Alhamdulillah Nah Yang ini perbedaan ada Cuman kesepakatannya adalah Tidak ada beda Harus di masjid Selagi bukan masjid Tidak bisa digunakan untuk Itikaf Ingat selagi Bukan masjid Tidak bisa digunakan untuk Itikaf Cuma Ibadah bukan itikaf saja Kita tidak mendapatkan Pahala itikaf Tapi kita bisa melakukan Kebaikan fikir Salawat dan sebagainya Nah Untuk yang memahami Mana itikaf pun Juga ada kekurangannya Kekurangannya apa? Lupa Kalau di atas sini Siapa yang ingin lihat itikaf Semana ini semuanya Coba tanyakan dirinya Tadi niat itikaf Tidak Wah lupa Ini seringnya kita tuh lupa Sering lupa Padahal tinggal niat Di dalam hati saja Saya niat ini itikaf Di masjid Jadi itikaf itu Ada keutamaannya sendiri Mendapatkan kemuliaan Tapi harus di masjid Mirip pertanyaan yang serupa Ada Bab tahajud biasanya Saya security Kerjaan saya setiap malam Bangun Gak pernah tidur Gimana Saya apakah ada tahajud Ya gak ada tahajud Oh tahajud adalah Melakukan sholat setelah tidur Lalu saya gak Tak ada Tapi kamu ibarat Semalam suntuk Dasar lagi Dia mau sholat Semalam suntuk Sambil jaga Security Daripada Saya nganggur Saya sholat 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 Maka gak ada syarat-syarat Itikaf disitu Gak pakai niat Itikaf Karena bukan masjid Tapi anda bisa melakukan Ibadah yang lainnya Kemudian Gak ada tahiyat al masjid Kecuali di masjid Namanya masjid Apakah ada Tahiyatul Musola Gak ada tahiyatul Musola Tapi saya racin sholat Ya sholat aja Kan banyak sholat Sunnah mutlak Ada tuh Ada banyak lainnya Yang penting bukan Di tempat di waktu-waktu Yang diharamkan Maksudnya Jangan sampai di saat Tidak melakukan Bisa saat Tidak bisa melakukan Satu bentuk ibadah Berarti kita langsung Libur Tidak beribadah Selalu kita ingatkan Orang-orang yang malam ini Tidak bisa Itikaf di masjid Karena gak ada yang nemeni Seorang perempuan Nabi Muhammad Selamatkan itikaf Istrinya itikaf di masjid Saya perempuan Lalu Apa Suami saya Gak ada Jadi saya gak bisa Itikaf di masjid Saya sedih Gak usah sedih Niatmu sudah didengar oleh Allah Tapi jangan lelap tidur di rumah Yang repot di rumah Tidur juga Kan bisa bertikir di rumah Ada lagi Ya Allah Enaknya pada tahajutan Terus kenapa Tahajutan Saya head Memangnya kalau head kemana Kenapa Head gak boleh sholat Tapi tetap bangun malam dong Kan Allah yang di Yang mendapatkan keutamaan Kan siapa yang bangun malam Bukan yang sholat saja Kan yang seceru adalah Siapa yang bangun di malam itu Halmin mustaghfirin Siapa yang mohon ampun Siapa yang punya hajat Kan begitu yang dipanggil oleh Allah Bukan yang suci saja Cuma pemahaman yang salah tadi itu Lihat Kalau sudah head libur kan Sarapan libur Layani suami libur Ya betul Tapi kalau mengalami sarapan Jangan dong Kemudian Bangun malam tetap bangun dong Malam lain latul qadar Lain latul qadar bukan untuk orang suci saja Yang head pun dapat Tapi jangan sholat Jadi kadang-kadang Pemahaman kita ini Di saat Wah gak ada etikaf Gak ada sholat Tahiyyat al-mushallah Berarti gak usah sholat Loh sayang dong Sebelum duduk sholat lah Sholat sunnah mutlakan Mumpung berdiri Tinggal Apa namanya Tagbir ratul ikram Sampai rukuk sujud Kemudian beri lagi Sudah dapat namanya Sholat sunnah yang masih banyak Masih banyak kebaikan-baikan yang lainnya Itulah Jadi kalau Tahiyyat al-mushallah gak ada Kemudian etikaf Di selain masjid juga tidak Tidak ada Memang nanti ada dibahas para ulama Bagi wanita-wanita yang punya etikaf Bisa di musholat nisha Musholat nisha Itu tempat sholatnya perempuan khusus Sebagian ulama mengatakan Bisa etikaf disana Karena ada hubungannya dengan Kehormatan wanita Tapi dikatakan oleh yang lainnya Bahasanya Itu adalah menghimbau Agar wanita itu tidak Nganggur gara-gara Kek masjid Jangan sampai ngorok di rumah Tetap bangun malam Agar dapat tahajutan Agar dapat Waktu yang istimewa Seperti ke akhir malam Agar dapat Lelukotar Dan seterusnya Wallahu a'lam Bismillah Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih Wa ala alihi Wa sahbihi